Sebanyak 50 dokter resmi dilantik sebagai Ikatan Dokter Indonesia Cabang Indra Girihilir periode 2019-2022 yang dilaksanakan di Gedung Aulastai Auliaur Rashidin, Tembilahan Hulu pada Sabtu 19 Oktober 2019. Selain pelantikan pengurus, acara tersebut juga disejalankan dengan Seminar Kegawat Daruratan Sindrom Koroner Akut yang diikuti oleh 550 orang peserta dari berbagai tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Indra Girihilir. Ketua IDI Cabang Indra Girihil Dr. Firman Nurdiansyah periode 2019-2022 mengatakan bahwa ia bersama pengurus IDI akan berusaha segedap mungkin melaksanakan amanah yang diberikan. Selain itu ia mengatakan IDI Kabupaten Indra Girihilirir mengapresiasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Indra Girihilirir untuk menjadikan Indra Girihilirir sehat dan hebat. Selain itu Dr. Firman juga mengharapkan diangkatnya dokter-dokter yang mengabdi di Kabupaten Indra Girihil untuk menjadi aparatur sipil negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua IDI Mirihiliririr yang telah menghantar kami sebagai pengurus IDI Cabang Indra Girihilirir, RIOB 2019-2022. Untuk itu saya bersama Semenang Pelurus akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Pada Bapak Bupati Indra Girihilirir dan Jajaran, saya ucapkan terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Ini cara menginggirir mengapresiasi visi misi Bapak dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Indra Girihiliririr. Kami juga bisa diadak berdiskusi membahang kesehatan di Kabupaten Indra Girihiliririr menjadikan ini sehat, ini hebat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada undangan yang telah hadir pada hari ini. Jadi Sabang Indra Girihiliririririr ini beranggotakan 162 anggota, dimana sebagai besar diantaranya itu putra-putri asli jaharan interbumpa 돌ite yang pulang dan mengatakan diri di Kabupaten Indra Girihiliriririr. Terima kasih. Mempertimbangkan, tetap sejauh kami membentuk ini sebagai ASN. Ini tak sedapnya. Sementara itu Ketua IDI Wilayah Riau mengatakan, melihat geografis Kabupaten Indra Gerihilir yang mayoritasnya dilalui sektor perairan dan sulit untuk dijangkau, ia mengapresiasi dan salut dengan keberadaan dokter-dokter tersebut di wilayah pedesaan. Mengingat dari 3.500 dokter yang ada di Riau, 2.000 dokternya berada di Pekanbaru. Sebabnya dokter 964 Bawad ini, saya dan teman-teman tetap dan sangat mengingat apresiasi kepada dokter dokter yang mau tetap berada di Pekanbaru. Bupati Indra Gerihilir Haji Muhammad Wardan merasa senang dan bangga dengan adanya kegiatan ini yang sejatinya menjalin selatu rahmi. Ia mengaku bahwa secara geografis Kabupaten Indra Gerihil memiliki tantangan tersendiri. Dari 20 kecamatan yang ada, hanya 9 kecamatan yang dapat dilalui oleh mobil. Menanggapi diusulkannya pengangkatan dokter menjadi ASN, Bupati menyetujui usulan tersebut 100 persen. Hanya saja kewenangan tersebut bukan pada dirinya. Indra Gerihilir ini memiliki wilayah yang spesifik. Boleh saya katakan tingkat unik, tetapi penuh dengan tantangan. Ada beberapa kecamatan, dari 20 kecamatan, 236 desa dari Kupatan, Itu hanya 9 kecamatan saja yang bisa dilalui dengan mobil. Dari 20 kecamatan, hanya 9 yang bisa dilalui dengan mobil. Jadi 11 lagi itu tidak bisa dilalui dengan mobil. Jadi harus dengan spekot, panjong, opong. Dan itulah berkali yang di alami oleh dokter-dokter yang masih di wawasan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Wakil Ketua DPRD Inhil, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Ketua PMI Inhil, Ketua serta Pengurus IDI Wilayah Riau, dan Peserta Seminar. Setelah selesai pelantikan IDI, kegiatan pun dilanjutkan dengan Seminar Kegawat Daruratan Sindrom Koroner Akut yang disampaikan oleh dokter-dokter spesialis yang ada di Inhil. Para peserta seminar pun terlihat aktif bertanya pada kegiatan tersebut. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.